Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Yang pagi-pagi ini mendungnya Semoga nanti Matahari sinar lebih terang lagi Biar nanti Jemuran-jemuran pada kering Dan juga supaya anggrek yang kita sayangin Ini bisa mendapatkan cukup Asupan cahaya matahari Supaya bisa melakukan fotosintesis Amin amin Maaf ada iklan lewat Siapa yang muli roti Aduh Banyak nyamuk ini guys Oke kita lanjut aja ini I'm gonna show you this Panda Miniatum Jadi kalau di Indonesia itu namanya Anggrek kebutan Saya gak ngerti ya maksudnya Anggrek kebutan itu seperti kemoceng Mungkin bentuknya seperti kemoceng You can see that it has Mini flowers Jadi Bunganya kecil-kecil ya So tiny flowers here But has a brilliant color of orange Tapi warnanya tuh mencolok banget Ataupun Atraktif ya And this is native to south east of Asia And this ascocentrum miniatum You can find easily in many forests Dan biasanya kalau di Indonesia Banyak ditemukan di hutan-hutan Seperti hutan kayu jati Hutan apalagi ya Karena saya jarang ke hutan guys Kalau dulu iya Waktu kelihatan suka naik gunung Eh gak suka sih beberapa kali doang Karena sama orang tua gak boleh ya Apa perempuan naik gunung gitu guys Oke so once again this is ascocentrum miniatum You can see the size of the flower Compare with my thumb here I'm gonna show you the zoom Kita coba perhatikan ya It has a kind of black Black spotted on the Column Jadi di bagian kolumn Ataupun ala kelaminnya Terdapat warna kehitaman But it is dominating with the orange color ya Tapi warna yang mendominasi adalah warna orange Masih banyak Kenop-kenop yang belum makan So this is very beautiful And I think that it will be more beautiful If you plant it in clam So it will give many flowers Jadi nanti ketika berbunga akan banyak tangkainya ya Kalau ini malah Menurut saya masih kurang Kurang rimbun And I plant it here using this wood slab Dan dia ditanam dengan cara ditempel pakai papan kayu ini guys Mungkin kurang besar ya papan kayunya And the roots already attached To the wood here Nih ya Akar-akarnya udah panjang Kemudian banyak And I put here slow release fertilizer Saya pakai pupuk slow release juga guys Tempelin aja disana I don't think I use another media Kayaknya gak ada media tambahan lain Tapi bisa juga Kalau terlalu kering di teman-teman Ditambah sedikit moss Ataupun moss hitam Moss putih, moss hitam boleh ya Dan kemudian diikat Dibantu dengan pakai tali plastik Boleh pakai senar dan lain-lain Oke It doesn't have any smell Sayangnya dia gak ada aroma apa-apa Tapi ya lumayan lucu ya And I find it difficult to cross it with panda Because such a small pollen that I find Dan ini membuat males ya Untuk kawin silang sama jenis panda lainnya Karena pollennya kecil-kecil Kemudian juga Bunga yang desi kan juga kecil I'm not a fan of small flowers Small size of flowers So I will leave it like this Nanti saya biarin aja deh Mau langsung ronto juga gak apa-apa Yang pasti Kalau teman-teman merawatnya Kemudian dia menjadi Lebih rimbun Dan diharapkan nanti Akan memberikan bunga yang juga meriah ya But you can also try to plant it inside a basket Dan ini bisa juga ditanam dengan cara Dimasukkan ke dalam keranjang atau pot ya guys Jadi gak mesti selalu ditempel Walaupun secara native-nya Di hutan dia menempel di pohon-pohon tadi yang diseliputkan ya Seperti kayu jati dan lain-lain So this is panda miniatum Or asko centrum miniatum Thanks for watching guys